Detik-detik Verdi Sambo menangis dan meminta maaf usai jadi tersangka ternyata ini motifnya, namun sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian semua yang terus mengawal kasus ini, yang telah menewaskan Brigadir J sampai detik ini. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo mengumumkan penanganan terbaru kasus tewasnya Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, ex-Kadif Propang Polri Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Tim Sus menetapkan Sodara Fes sebagai tersangka kata Jendral Sigit di kantornya Jalan-Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta Selatan selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Kapolri belum menjelaskan pasal yang disangkakan kepada Verdi Sambo, sebelumnya Polri telah menetapkan tiga orang tersangka yakni Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rijal dan Barada E disangkakan pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan pasal 56. Sementara itu Brigadir Ricky Rijal disangkakan pasal 340 KUHP Junto pasal 55 dan 56, yakni pembunuhan berencana. Belum diketahui lebih lanjut pasal yang disangkakan terhadap K. Penetapan tersangka dilakukan usai tim khusus memeriksa saksi-saksi dan barang bukti seperti alat komunikasi hingga rekaman CCTV. Sebagai informasi Brigadir J tewas setelah mengalami tembakan Barada E peristiwa itu terjadi pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Kadif Propam Polri di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Awal mula kasus mencuat Brigadir J terlibat baku tembak dengan Barada E saat itu disebutkan baku tembak diawali dengan J yang diduga melecehkan istri eks Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar.